Teman-teman, ini adalah jawaban untuk live Instagram minggu lalu yang belum terjawab ya. Karena kita kan live IG hanya sampai jam 9 malam. Kalau yang sudah lewat, kita akan jawab di video-video seperti sekarang ini. Oke, langsung gue jawab aja teman-teman ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Mijin. Kok tanggal faktur pajak, tanggal merah, atau tanggal hari minggu masalah tidak ya? Setahu gue sih tidak masalah Bu ya, tetapi lebih baik di hari kerja nih. Terus, tanggal jurnal penyesuaian itu tanggal 31, misalnya tanggal merah atau minggu. Kalau jurnal penyesuaian mah bebas Bu. Kalau jurnal penyesuaian itu bebas mau tanggal berapa, mau tanggal merah atau bukan tanggal merah. Tetapi faktur pajak, saya sih lebih cenderung hari biasa, hari kerja aja ya. Minimal Senin sampai Sabtu lah gitu. Kalau hari Minggu, pada faktanya sih boleh-boleh aja gitu. Cuman ya mungkin lebih enak kalau di hari kerja ya. Semua-teman itu Ibu Mijin, tapi setahu saya sih nggak ada masalah hukum ya. Mijin, kemudian ada Bapak Mariatan 2107. Bapak atau Ibu Mariatan, kasus Pak Angkasa sama dengan saya kok. CV saya pakai rumah saya, tapi pajak harus bayar sewa. Oh, orang pajak bilang harus bayar sewa 10%. Padahal sewa ini sudah berdiri 15 tahun. Baru tahun ini disuruh bayar sewa. Ini menjadi dilema juga sih teman-teman ya. Apakah sewa itu boleh tidak bayar pajak? Menurut gue, boleh sih ya. Pinjam pakai maksudnya ya. Pinjam pakai gitu. Pinjam pakai tidak bayar sewa dan tidak bayar pajak gitu. Karena kan kita bisa membuktikan bahwa tidak ada sewa. Kalau orang pajak bilang ini harus sewa, ya buktikan dulu bahwa ada sewanya gitu. Kalau dia tidak bisa membuktikan ada sewa, berarti pemaksaan namanya. Ini namanya pemerasan gitu ya. Nah, cuman gue berpikir gini. Kalau industrinya atau bisnisnya atau CV PT-nya itu profitable, alangkah baiknya kalau diadakan sewa, kemudian bayar 10%, si orang pribadi juga terima uangnya gitu kan. Cuman kalau dia UMKM, CV, nggak mau tuh orang bayar 10% sewa. Kan dia sudah PPA final, lebih-lebih ambil prefer, kan begitu. Ya silahkan aja ya. Cuman kita harus siap berdebat dengan AR kalau memang kita tidak mau bayar pajak sewanya. Toh anyway, memang itu pinjam pakai. Menurut gue sih nggak ada masalah. Semua teman-teman tuh, teman Bu Mariatan. Mohon-mohon teman-teman ya, ya belum dijawab ya. Kita jawab di Youtube ya. Ibu Mariatan, soalnya pengawasnya orang baru bilang AR. Jadi saya disuruh bayar uang sewa 2 tahun kebelakang kok. Kalau saya sih nggak mau ya. Kalau saya sih nggak mau. Karena kalau memang gue tidak ada sewa, ya gue tidak ada sewa gitu. Cuman kalau ibu merasa mau bernegosiasi, yaudahlah. Jangan 2 tahun deh, setahun aja gitu. Itu namanya negosiasi ya. Orang pajaknya mau dapat uang, kitanya juga tidak mau kena masalah lebih lanjut, ambil jalan tengah. Jalan tengahnya adalah dia minta 2 tahun, kita tawarkan 1 tahun. Kan begitu. Nah, tapi kalau saya, saya sih orangnya, kalau gue nggak salah, gue nggak mau bayar. Semuanya-muanya tuh, Bu Mariatan. Ada Bapak Mariatan 2107. Ibu Gomez, makasih sama-sama Bu Gomez. Makasih, Ibu, sama-sama. Kemudian Bapak Tokio B, makasih kok, sama-sama. Oke, terakhir ya Ibu Herlina. Kok saya mau tanya apakah orang pribadi bisa menghibahkan sebuah ruko kepada PT, di mana PT, di dalamnya PT tersebut, pengurusnya adalah anak sendiri. Oke, jawabannya adalah tidak bisa langsung, Bu ya. Jadi, solusinya adalah orang pribadi ini mesti bikin surat hibah, dia hibahkan ruko ini kepada anaknya. Oke, anaknya terima hibah, ruko, barulah kemudian si anak itu menyetorkan ruko itu kepada PT sebagai setoran saham berupa barang. Oke, jadi langkah pertama bikin surat hibah, dari orang tua kasih ke anak. Langkah kedua, si anak menyetorkan ruko itu kepada PT dalam bentuk kepemilikan modal saham. Nah, bentuknya itu ruko. Gitu ya. Jadi, paling gampang seperti itu. Tapi, itu kan jadi ribet ya. Opsi berikutnya adalah sewa-menyewaannya. Jadi, orang tua sewakan ruko itu kepada si PT. Jadi, dia tidak perlu balik nama ke anaknya. Si anak tidak perlu balik nama lagi ke PT. Kalau tadi, cara pertama kan dia mesti balik nama. Dia hibah ke anak, balik nama. Barul BPHTB. Nanti, dia anak setorkan ke PT, balik nama lagi. Lagi pula bisa berubah. Dia punya status ya. Dari hak milik menjadi hak guna gitu kan. Jadi, malah turun statusnya. Jadi, cara pertama kurang tepat. Cara kedua, bisa pakai sewa-menyewa aja. Sewa-menyewa dari si bapak kepada PT. Bayar BPH10% sewa. Beres. Cara ketiga adalah, dia hibahkan kepada si anak. Kemudian si anak yang sewa kepada, sewain kepada PT-nya. Bayar pajak sewa lagi. Atau pinjam pakai juga boleh kepada PT-nya. Gitu ya. Tetapi yang jelas, tidak boleh langsung orang pribadi, si ayah, langsung hibah kepada PT. Gak ada cerita ya, PT terima hibah dari orang, gak bisa. Gitu. Kecuali yayasan. Itu boleh dimaksud pangan. Gitu ya. Semoga terbantu. Ibu Helena. Oke, itu itu teman-teman ya. Kita akan live Instagram setiap hari Senin sampai jam 8 malam sampai jam 9. Oke, semoga terbantu. Sampai jumpa lagi. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax